Maraknya penyelewangan pupuk bersubsidi yang mengakibatkan kelangkaan pupuk membuat pemerintah mengambil langkah-langkah antisipasi. Mulai tahun 2012, pupuk bersubsidi akan berbeda warna dengan non-subsidi. Menteri Pertanian Suswono saat meninjau gudang penyimpanan pupuk yang disita Polres Depok mengatakan, pupuk bersubsidi nantinya berwarna pink atau merah muda, sedangkan yang non-subsidi berwarna putih. Menanggapi soal seribu ton pupuk bersubsidi yang akan diselewengkan ke luar Jawa, Menteri mengatakan sindikat yang melakukan penyelewengan pupuk meraup keuntungan berlipat ganda, karena pupuk bersubsidi dijual pemerintah kepada petani seharga Rp1.600 per kilo, sedangkan non-subsidi harganya mencapai Rp4.000 per kilo. Para pelaku memborong pupuk jatah para petani, lalu mengganti karungnya dengan kemasan non-subsidi, selanjutnya dijual mahal ke luar Pulau Jawa. Menteri meninjau penyitaan seribu ton pupuk itu didampingi oleh Kapolres Depok Kompes Mulyadi, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Sumarjo Gatot Irianto, serta para pejabat lainnya. Dari Depok, Angga Pahlevi, Postkota TV melaporkan.